Terima kasih Oke, sekarang saya tanya dengan Mas Ferry Mas Ferry punya handphone? Punya Oke, kalau Mas Ferry punya HP Selama ini ngisi pulsanya kemana Mas? Ke counter Ke counter ya Nah, kalau ngisi pulsa di counter Mas Ferry Yang 10 ribuan Itu harganya berapa Mas? 11 ribu ya Mas ya Karena kan counter ambil untung Iya nggak Mas? Per transaksi 1 ribu Nah, program yang saya mau jelaskan ke Mas Ferry adalah Sebuah program untuk menghemat pemakaian pulsa Untuk Mas Ferry Saya tanya Kalau misalnya pulsanya Mas Ferry lebih hemat Kira-kira seneng apa nggak? Iya, seneng Mas Kalau di counter 10 ribu kan harganya 11 ribu Iya Kalau nanti Mas Ferry bergabung di usaha kami Mas Ferry bisa beli pulsa yang 10 ribuan Cukup harganya 7 ribu Mas? Kok bisa Mas? Kira-kira lebih murah Pak? Lebih murah Oke Mas Gini, pertanyaan saya Enak mana? Kalau Mas Ferry habis pulsanya Ngisinya beli ke counter 10 ribu harganya 11 ribu Atau kalau Mas Ferry itu kehabisan pulsa Cukup ngisi dari handphone Mas Ferry sendiri Dengan harga lebih murah selamanya Enak mana Mas? Kira-kira Enak yang ngisi dari HP sendiri ya? Kalau menurut Mas Ferry enak yang ngisi dari HP sendiri Gini Mas Ada alatnya Ini Mas, saya tunjukin Ini namanya chip penghemat pulsa Mas Ferry udah pernah lihat belum seperti ini? Belum ya? Oke Chip penghemat pulsa ini Mas Dikeluarkan oleh perusahaan besar sekali Namanya Duta Network Indonesia Yang menggandeng dengan Bank Mandiri Syariah Saya tanya dengan Mas Ferry Kalau sebuah usaha Yang mengeluarkan Bank Mandiri Syariah Menurut Mas Ferry Kira-kira usahanya resmi apa nggak? Resmi Resmi ya? Kira-kira usahanya bagus apa nggak? Kalau dari Bank Bagus ya? Oke Nah, selanjutnya Kenapa ini disebut chip penghemat pulsa? Gini Mas Ferry Kalau tak balik Di belakangnya ini ada Nomor seri dan PIN Oke Nah, menariknya Ketika nomor seri dan PIN ini Diaktifkan di nomor handphone-nya Mas Ferry Otomatis HP-nya Mas Ferry bisa transaksi pulsa Karena Mas Ferry HP-nya otomatis menjadi agen pulsa Jadi Pak Mi Mas ya Artinya Mas Ferry bisa Ketika habis pulsa Bisa ngisi cukup dari HP-nya sendiri Dan Mas Ferry juga Otomatis bisa ngisi pulsa Ke nomor HP teman-teman Gitu Mas Ferry ya Nah, apa sih untungnya Kalau Mas Ferry punya chip penghemat pulsa ini? Sebenarnya untungnya banyak Mas Ferry Tapi yang tak ceritakan ke Mas Ferry Dua aja ya Misalnya Mas Ferry punya chip penghemat pulsa ini Yang pertama Mas Ferry bisa lakukan yaitu jual pulsa Kan Mas Ferry jadi kontor Betul ya? Nah, saat melakukan jual pulsa Kalau di kontor 10 ribu harganya? 11 ribu Kalau Mas Ferry punya chip penghemat pulsa seperti ini Mas Ferry juga bisa jual pulsa ke teman-saudara gitu Yang 10 ribuan Harganya cukup dijual 7 ribu aja Nah, terus keuntungan Mas Ferry berapa? 7 ribu ini 100% Mungkin ada pertanyaan Mas? Kok bisa gitu ya Mas ya? Dari mana kok harganya murah gitu ya? Oke, sabar Mas nanti tak jawab Yang kedua Kalau Mas Ferry punya chip penghemat pulsa seperti ini Mas Ferry bisa lakukan yang kedua Terus terang Mas ini yang banyak duitnya Yaitu sosialisasi ke teman Atau Bahasanya Mandiri Sariah ini Mas Menjualkan chip Namanya menjualkan Chipnya kan seperti ini Mas Ferry Nanti chipnya Mas Ferry kalau mau menjualkan Tidak perlu pulak Kalau pulak kan keluar duit ya Mas Ferry Ini tidak Chipnya tinggal minta Minta ke tim kerja boleh Minta ke saya boleh Atau ke teman-teman yang sudah jadi agen juga boleh Ya Artinya Mas Ferry tinggal menjualkan Dan tidak ada target Maksudnya kalau misalnya Mas Ferry bisa menjualkan Mas Ferry dibayar Atau dapat untung Kalau nggak bisa menjualkan Ya nggak rugi Kan nggak pulaan Menarik Mas ya Contoh Mas Satu hari Mas Ferry bisa menjualkan Satu chip gitu Mas Ferry dapat keuntungan 20 ribu Satu chip ya Mas ya Misalnya kalau satu hari itu Mas Ferry bisa menjualkan dua chip Kira-kira dapat untung berapa Mas 40 40 Mas ya Menariknya disini bukan 40 Tapi 70 ribu Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Kok bisa ya Mas ya Kok bisa lagi ya Oke gini Mas saya jawab Ini saya gambarkan ya Misalnya Mas Ferry Mas Ferry ini sudah punya chip penghemat pulsa Misalnya Kalau Mas Ferry sudah punya chip penghemat pulsa Otomatis bisa jual pulsa Sama menjualkan chip Betul Mas ya Contoh Lagi jalan-jalan gitu Mas Ferry ketemu temen Namanya A Temennya Mas Ferry yang A ini Kalau ditawarin pulsa murah sama mahal Kira-kira seneng yang mana Mas Yang murah Mas ya Otomatis kan juga pengen punya chip penghemat pulsa Beli ke Mas Ferry Betul Mas ya Nah ketika beli satu chip ke Mas Ferry Otomatis Mas Ferry dapat untung berapa Mas 20 ribu Oke Nah jalan-jalan lagi ketemu temen Namanya B Temennya Mas Ferry yang B ini Kalau ditawarin pulsa murah sama mahal Kira-kira seneng yang mana Mas Yang murah ya Mas ya Otomatis kan juga pengen punya chip penghemat pulsa Beli ke Mas Ferry Mas Ferry dapat lagi berapa 20 ribu Tak tulis disini ya Mas ya Ini keuntungannya Mas Ferry 20 ribu Kan ada 2 chip ya Mas Otomatis selamat 20 ribu lagi Nah kalau kita jumlah berapa Mas 40 ya Mas ya Oke Tadi saya katakan cerita ke Mas Ferry Katanya kalau menjualkan 1 chip Kita dapat untung 20 ribu Kalau 2 chip Bukan 40 Tapi 70 ribu Kok masih 40 Kan belum selesai Mas Ferry Tadi di awal saya cerita Usaha ini kerjasamanya dengan Bang Mandiri Sariah Tuh ya Makanya ada istilah konsep bagi hasil Mas Jadi ditarik garis tengah gini Mas Tadi Mas Ferry sudah menjualkan 2 chip ya 1 chip ke A 1 chip ke B Ada A sama B Nah kalau dipasangkan begini Kan ada sepasang penjualan Betul Mas Ferry ya Ketika terjadi sepasang penjualan Otomatis Mas Ferry dapat lagi Komisi Sariah Pasangan 30 ribu Masuk lagi ke Mas Ferry 30 ribu Nah kalau di jumlah berapa Mas 70 ya Mas ya Oke 70 ribu Berarti terjawab ya Mas ya Tadi saya cerita kalau 1 chip 20 Kalau 2 chip bukan 40 ribu Tapi 70 ribu Oke sampai disini Mas Ferry bisa dipahami Kita lanjutkan ya Mas ya Oke Tadi kan Mas Ferry menjualkan 1 chip ke A sama B Ketika temennya Mas Ferry yang A sama B Sudah punya chip seperti Mas Ferry Sudah punya chip penghemat gusat Otomatis kan punya hak yang sama Haknya bisa jual gusat Sama menjualkan chip Betul Mas ya Oke Karena A ini ingin dapat tambahan penghasilan Dia kemudian cerita dengan temen-temennya Berhasil menjualkan misalnya 25 chip dalam 1 hari Kan gampang ya Mas ya Oke B juga gitu Temennya Mas Ferry yang B Karena pengen dapat tambahan penghasilan setiap hari Dia cerita ke temennya Dan berhasil menjualkan misalnya 20 chip dalam 1 hari Nah Karena yang kerja A Yang capek kan juga A Tadi 1 chip berapa Mas? 20 ribu Mas ya Kalau A menjualkan 25 chip Otomatis 25 dikali 20 berapa Mas? Kalau kita hitung ada 500 ya Mas ya 500 ribu Masuknya kemana? Ke A Kan A yang kerja R Mas ya Yang kerja dibayar B juga gitu B menjualkan 20 chip Satu chipnya 20 ribu Mas ya Otomatis karena 20 chip 20 dikali 20 ribu 400 betul Mas Itu masuknya ke B Jadi temennya Ferry dapat hasil Betul Mas ya Nah pertanyaannya Bagaimana dengan Mas Ferry? Yang mungkin lagi repot Belum bisa menyampaikan informasi ke temen-temen Gitu saja Oke Gak perlu khawatir Mas Karena konsep kita syariah Oke Nah Setiap penjualan chip dari A dan B Per chipnya Itu Mas Ferry dapat 1000 rupiah A menjualkan berapa Mas? 25 chip Dikali 1000 berapa Mas? 25 ribu Ini masuk keuntungannya Mas Ferry Nah Cip B Temennya Mas Ferry menjualkan 20 chip Satu chip dapat untung berapa Mas? 1000 1000 kalau dikali 20 20 ribu Mas ya Oke Masuk lagi ke Mas Ferry 20 ribu Kalau kita jumlah dulu ini sudah 115 ribu Betul Mas ya Nah Ini belum selesai Mas Katanya tadi sepasang penjualan ada bonusnya berapa Mas? 30 ribu Betul Mas Ini ditarik lagi Mas garisnya Meskipun bukan Mas Ferry yang menjualkan chip A Menjualkan 25 B Temennya Mas Ferry Menjualkan 20 Nah ada 25 sama 20 Kalau dipasangkan gini Mas Bukan di jumlah loh Mas Dipasangkan Kira-kira ada berapa pasang Mas? 20 20 betul Mas 20 pasang Kan ini sisa 5 Betul Mas ya? Ini gak hangus Mas menunggu Tadi sepasang berapa Mas bonusnya? 30 ribu Karena ada 20 pasang ya Mas ya? Otomatis 20 pasang dikali 30 ribu Mas Kira-kira kalau di jumlah berapa Mas? 600 600 ya Mas ya? Oke 600 ribu Nah 600 ribu ini masuk lagi Mas ke Mas Ferry 600 ribu Nah sekarang kita jumlah dulu penghasilan Mas Ferry berapa? 715 ribu Ini tambahan penghasilannya Mas Ferry dalam satu hari Oke Mas Ferry sampai disini Yang menarik menurut Mas Ferry bagian yang mana Mas? Bagian yang ini ya Penjualannya Penjualannya mas ya Oke Kita lanjutkan Sekarang yang saya jawab ini Mas Dari mana pulsanya kok bisa murah? Nah Mas Ferry masih ingat Tadi kalau terjadi sepasang penjualan Bonusnya berapa Mas? 30 ribu Oke 30 ribu ini Mas Sama bank mandiri syariat Sama perusahaan Itu sudah dipecah dari dua Sudah sistem Jadi dari 30 ribu itu Yang 22.500 Itu diberikan ke Mas Ferry berupa uang cash Ini langsung masuk ke rekeningnya Mas Ferry Dari Bami Mas ya Kan ada 20 pasang Mas Otomatis 22.500 dikalikan 20 Kalau kita jumlah ada 450 ribu Betul Mas Ferry ya? Nah Jadi 450 ribu ini Saya ulangi Mas Tadi kita dapat bonus 600 ya Ini berarti di perusahaan dipecah dari dua Yang diberikan berupa uang berapa Mas? 450 ribu Oke Kalau 30 ribu Mas Dikurangi 22.500 Kira-kira sisanya berapa? Oke 7.500 Betul Mas 7.500 Nah 7.500 ini Diberikan ke Mas Ferry Tidak berupa duit Tetapi berupa pulsa Mas Ini pulsa deposit ya Mas ya? Pulsa mentah Masuknya otomatis ke handphonenya Mas Ferry Kan ada 20 pasang Mas Sama Dikalikan dengan 20 Kalau kita jumlah ada 150 ribu Nah ini Mas yang menarik 150 ribu ini Bukan berupa uang Tetapi berupa pulsa Masuknya ke HPnya Mas Ferry Ini harian ya Mas Ferry Jadi masuknya setiap hari Sekarang saya tanya ke Mas Ferry Kalau Mas Ferry dapat pulsa 150 ribu per hari Kira-kira pulsanya Mas Ferry beli atau gratis ini? Gratis Karena dari bonus Kalau pulsanya gratis Usaha yang pertama kan kita bisa jual pulsa Nah kalau Mas Ferry pulsanya tidak pulaan Atau gratis Jual pulsa ke temen 10 ribu Dijual 7 ribu Boleh atau tidak Mas? Boleh Keuntungannya berapa? 100% ya Mas ya? Berarti terjawab ya Mas ya? Oke Sampai disini Mas Kira-kira Yang lebih menarik lagi bagian mana Mas? Penghasilannya ya Mas ya? Oke cocok Mas Makanya waktu itu Saya juga senang banget Dan saya langsung ambil posisinya Gitu ya Mungkin ada pertanyaan Mas sampai disini? Bisa dipahami ya? Nah kira-kira Mas Ferry Bisa tak bantu kapan Mas? Untuk dapat chip penghemat pulsanya? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum Mas Tara untuk dapat chipnya? Oke Oke Mas gini Biasanya kalau usaha itu kan yang dipikir ini ya Mas ya? Santai Mas Gak usah keburu-buru ya Mas ya? Supaya lebih paham Biasanya kan yang dipikir Kalau mau usaha Modalnya berapa? Sudah lah Yang kedua Mas Biasanya kalau mau usaha Yang dipikir Pasar-pasarnya Kira-kira laris gak usahanya? Oke Mas? Yang ketiga Biasanya yang dipikirkan Tingkat risiko Mas Risiko saya apa? Kalau misalnya saya harus gabung di usaha ini Sudah lah Mas ya? Nah Sebenarnya di usaha ini Tidak ada yang namanya modal Kok bisa? Iya Karena yang ada cuma uang pendaftaran Uang pendaftaran untuk Mas Ferry Mendapatkan chip penghemat pulsa ini Dan akan mendapatkan banyak fasilitas Saya tanya ke Mas Ferry Fasilitasnya enak apa enggak? Enak banget Mas ya Oke Berapa tuh modalnya? Cuma 185.000 rupiah Sekali untuk selamanya Jadi Mas Ferry keluar duit Untuk sebuah usaha Perhari bisa 715.000 Modalnya cuma 185 Sekali tok di awal Mas ya Kira-kira Mas Usaha zaman sekarang Kalau modalnya cuma 185.000 rupiah sekali Itu modalnya besar apa? Kecil Mas? Kecil banget Mas ya Oke Setuju sekecil Mas ya Nah Makanya Banyak yang tertarik di usaha ini Kenapa modalnya kecil? Yang kedua Kita pikir sekarang Pangsa pasarnya gimana? Laris apa enggak? Pangsa pasar kita Mas ingat Mas Otomatis kan pengguna handphone Betul enggak Mas? Iya Karena yang dijual Apa Mas? Pulsa Nah Sekarang saya tanya ke Mas Ferry Teman-teman Mas Ferry Kira-kira punya HP semua enggak? Punya Punya ya Mas ya Nah Kalau temannya Mas Ferry Punya HP semua Kira-kira masih butuh pulsa enggak Mas? Masih Mas ya Nah Kalau misalnya Teman-temannya Mas Ferry Ditawarin pulsa murah Laris apa enggak kira-kira Mas? Laris banget Mas ya Seperti berburu binatang Di kebun binatang Betul enggak Mas? Pasti dapat binatang Di sekeliling kita Semua punya HP Kenapa? Kita tidak manfaatkan potensinya Oke Jadi pangsa-pasarnya gampang ya Mas ya Yang ketiga Kita bahas Risikonya gimana? Oke Risikonya saya bilang enggak ada Mas Atau 0% Kok bisa? Kok bisa? Oke Kembali ke atas Misalnya Mas Ferry tidak mau menjualkan chip Misalnya enggak mau menjualkan chip Enggak rugi Mas Kok bisa? Kan Mas Ferry masih tetap bisa jual pulsa Betul enggak Mas? Nah Masih bisa jual pulsa Contoh Kalau Mas Ferry jual pulsa Kayak counter Rp10.000 Didual Rp11.000 Untungnya berapa Mas? Rp1.000 ya Mas? Saya tulis di sini Rp1.000 Misalnya Mas Ferry punya counter Yang beli pulsa di counternya Mas Ferry Satu hari 6 orang zaman sekarang Serti atau Sewotipol Mas? Sewotipol Mas ya Oke Kalau misalnya hanya 6 orang yang beli pulsa di tempat Mas Ferry Otomatis Rp1.000 dikali 6 Untungnya Mas Ferry berapa? Rp6.000 Rp6.000 Oke Nah kalau diterapkan dalam 1 bulan Misalnya 31 hari gitu Mas ya Kalau dikali Rp6.000 Dikali Rp31.000 Ketemunya kan Rp186.000 Betul enggak Mas? Kira-kira kembali modal enggak Mas? Hanya jual pulsa Kembali Mas ya Modalnya Rp185.000 Kembalinya Rp186.000 Kembali modal ya Masih susuk sewu Itu enggak Mas Ferry ya Oke Nah Mas Ferry karena saya sudah dibantu kapan Sekarang Mas Ferry bawa KTP Kita sini Mas Oke dikeluarin KTPnya Mas Saya bantu Oke Mas ya KTPnya Mas ya Oke Mas Coba Mas saya lihat KTPnya Oh iya Ini KTPnya Mas Ferry Kalau Mas Ferry pakai nomor HPnya Nomor HP apa Mas? XL Kebetulan Mas Nanti tak kasih infonya Ada promo ya Mas Dari perusahaan Nah ini saya data dulu ya Mas Oke Ini namanya Mas Ferry Oke Mas Ferry Nah Mas Ferry Nomornya pakai XL ya Nomornya berapa Mas? 0877 528 528 4 3 kali 4 3 kali Wah nomor cantik ya Mas ya 5 8 5 8 Mas Oke Saya ulangi Mas ya Nomor HPnya Mas Ferry 0877 528 4 4 4 4 5 8 Mas ya Oh iya Mas Ferry sudah punya nomor rekening? Sudah Oh sudah punya Pakai rekening apa Mas? BNI Sariah Oh BNI Sariah ya Oke Mas BNI Sariah Saya tulis ya Mas ya BNI Sariah Ini atas nama Mas Ferry sendiri ya? Iya Oke Ini berarti atas nama Mas Ferry Iya Cabang mana Mas bukanya Mas? Jombang Oh Jombang ya Mas Oke Mas Luar biasa Jombang Cabang Jombang Ya Oh iya Mas Ferry Untuk kita gabung di usaha ini Perusahaan ngasih kita pilihan Mas Ada cara satu Ada Mas Ferry bisa memulai dengan cara kedua Yaitu Mengambil tiga Tiga hak usaha Atau yang terakhir yang dasar Dengan mengambil Atau memulai langsung tujuh hak usaha Makanya ada angka satu Tiga Atau tujuh Kira-kira Mas Ferry seneng yang mana? Ambilnya Satu Tiga Atau tujuh Mas? Tujuh Oh tujuh ya Gitu ya Mas Ferry tahu belum? Mas Ferry tahu belum Apa manfaat Bedanya satu Tiga sama tujuh Belum Oh belum tahu ya? Oke Mas Kebetulan gini Mas Ini yang dasar Saya ulangi dulu ya Mas ya Oke Mas Sekarang tanggal berapa Mas? Tanggal 13 Tanggal 13 ya Oke Tanggal 13 September ya Mas ya Oke 2012 ya Mas Oke ini Mas Ferry Sebelum saya jelaskan Mas Ferry Tanda tangan dulu disini Mas Ya silahkan tanda tangan dulu Mas Oke Mas terima kasih Jadi Mas Ferry ambil tujuh ya Nah sekarang baru saya jelaskan Mas Apa sih bedanya Satu Tiga Sama tujuh Gini Mas Jadi perusahaan ini Ngasih kita pilihan Yang pertama Ini kan Mas Ferry ya Ini saya tulis F Mas Ferry misalnya Memulai dari satu hak usaha Artinya Mas Ferry ngambilnya Satu chip Mas Punya Mas Ferry gitu ya Kalau satu chip Ingat Tadi modalnya berapa Mas? Oke 185.000 Misalnya Misalnya Cara kerja kita kan nanti Sosialisasi Mas ya Kita mengenalkan usaha ini Ke teman-teman kita Contoh Mas Ferry punya Empat teman A B C D Empat teman ya Mas ya Kalau Mas Ferry punya satu chip Otomatis masangnya begini Mas nanti A B C D Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Sama Mas ya Oke sekarang kita hitung potensinya ya Mas ya Tadi kalau menjualkan satu chip Dapat untung berapa Mas? 20.000 Kita hitung ya Mas ya Satu Dua Tiga Empat Berarti Empat dikali Dua puluh ribu Betul Mas ya Berarti berapa Mas jumlahnya? Delapan puluh ribu Oke Mas betul Delapan puluh ribu Nah Tadi saya ceritakan kita juga ada bonus pasangannya Mas ya Satu pasang berapa Mas? Tiga puluh ribu Betul kita hitung Satu Dua Berarti dua dikali Tiga puluh ribu Berapa Mas? Enam puluh Oke Mas Enam puluh ribu Kita jumlah dulu Penghasilannya sudah Seratus Empat puluh Ribu Ini yang besar-besar aja Mas Bonus yang kecil-kecil Tidak tak hitung Kan ada bonus titik juga Mas ya Oke Kalau modelnya Seratus delapan puluh ribu Mas Baru menalit empat teman Ke tim Nanti yang cerita tim Nah sudah kembali Seratus empat puluh ribu Kan sudah hampir kembali modal Betul gak Mas? Kurang sedikit lagi Luar biasa gak kira-kira usahanya Mas? Ini misalnya Mas Heri hanya punya satu chip Atau satu hak usaha Nah Mas Heri bisa memulai Ini cara yang kedua Mas Heri langsung bisa memulai dengan punya tiga hak usaha Mas Kalau punya tiga usaha Gambarnya gini Mas Nah Kalau Mas Heri punya tiga chip Atau tiga usaha Bukan berarti Mas Heri harus punya tiga HP Nomornya cukup satu aja Mas Dan satu rekening Nanti ngumpul dari satu ya Mas ya Bedanya Mas Heri punya tiga penghasilan Tiga pintu penghasilan Jadi pahami Mas ya Ini misalnya Mas Heri Ini Mas Heri lagi Ini Mas Heri Kalau satu chip Seratus delapan puluh ribu Dikali tiga Kalau Mas Heri ngambil tiga chip Otomatis Modalnya lima ratus lima puluh lima ribu Sekali untuk selamanya Mas ya Nah misalnya Kalau Mas Heri punya tiga ini Sama-sama mengenalkan empat teman A B C D Kalau Mas Heri punya tiga Itu masalahnya gini Mas A B C D Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Sama Mas ya Dengan yang di atas Oke Kita hitung keuntungan Kalau satu chip berapa Mas Dua puluh ribu Satu Dua Tiga Empat Berarti Empat dikali Dua puluh ribu Berapa Mas Delapan puluh ya Mas ya Oke Delapan puluh ribu Nah Chipnya atau hak usahanya Mas Heri kan tiga Ini dihitung ulang Mas Masuk ke chipnya Mas Heri yang atas Satu Dua Berarti Dua dikali Dua puluh ribu Betul Mas ya Berarti Empat puluh Ribu Kita jumlah dulu Sudah dapat berapa Mas Seratus Dua puluh ribu Oke betul Mas Seratus Dua puluh ribu Nah sekarang Kita hitung Bonus pasangannya Mas ya Dari punya Mas Heri yang bawah Yang sebelah kiri Satu Dua Betul Mas ya Tadi sepasang berapa Tiga puluh ribu Otomatis Dua dikali Tiga puluh ribu Berapa Mas Enam puluh Betul Mas Enam puluh ribu Kita jumlahkan dulu Sudah Seratus Delapan puluh ribu Mas Nah Chipnya Mas Seri kan tiga Ini ditarik garis tengah lagi Mas Kita pasangkan Satu Dua Tiga Betul Mas ya Berarti Tiga dikali Tiga puluh ribu Berapa Mas Sembilan puluh ribu Nah Kalau kita jumlah Jumlahnya berapa Mas Dua ratus tujuh puluh ribu Lebih besar Mas ya Nah kira-kira Mas Punya satu hak usaha Dengan punya tiga usaha Kerjanya sama Capeknya sama Sama-sama Ngenalin empat temen Oke Hasilnya banyak Yang tiga Atau yang satu Mas Yang tiga Yang tiga Mas ya Nah Apalagi kalau Mas Heri Punya tujuh hak usaha Kalau punya tujuh hak usaha Mas Itu masangnya gini Mas Masangnya seperti ini Kalau punya tujuh hak usaha Atau tujuh chip Kalau punya tujuh chip Sama Mas Heri cukup punya nomor HPnya cuma satu cukup Nggak harusnya Tujuh handphone gitu ya Cukup satu nomor Dan satu rekening Tapi punya tujuh Pintu penghasilan Nah ini nama Mas Heri semua Ini Mas Heri 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 Kalau tujuh bagaimana Otomatis Seratus delapan puluh lima Dikali tujuh Satu juta Dua ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah Sekali untuk selamanya Tapi penghasilannya Mas Tujuh pintu Mas Misalnya Mas ya Sama-sama ini Dalam satu hari Mas Heri Ngenalkan keempat teman A B C Kalau misalnya Mas Heri Punya tujuh usaha Ini kalau dihitung Lebih dari Lima ratus ribu Mas Kalau Mas Heri Misalnya punya tujuh usaha Sekarang tanya ke Mas Heri Saya Kalau misalnya Chip penghemat perusaha ini Diaktifkan Di HP-nya Mas Heri Mas Heri pilih Tujuh Tiga Atau satu Kira-kira Tujuh Yang cepat penghasilannya Yang penghasilannya lebih besar Satu Tiga Atau tujuh Mas Tujuh Jadi Mas Heri Tadi ambil yang tujuh Mas Heri Oke Mas uangnya sekarang Atau ditransfer Tidak sarannya Sekarang Mas Heri Oke Sekarang tak ada Selamat Mas Heri